Halo semuanya, saya kembali lagi bersama saya, Jayan Fajrin. Kali ini saya akan unboxing Redmi Note 9 Pro yang katanya sih jawara. Beneran jawara atau tidak ya? Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya juga ya, supaya nanti kita bisa kasih informasi yang lebih banyak buat kamu. Terima kasih atas dukungannya, lanjut. Nah ini dia Redmi Note 9 Pro yang sudah dibuka. Di bagian sampingnya ada tulisan Redmi Note 9 Pro, sama juga. Terus juga ini dia bilang di sini, ini adalah buatan Indonesia dan mempunyai kapasitas kamera 64MP, baterai 5020 mAh dengan fast charging 30W serta menggunakan chipset Snapdragon 720G dan memiliki layar 6,67 inci FHD+. dengan adanya dot display atau kamera selfie punch hole. Wow, ada kata sambutan dari Alvin Zegini. Nah jadi, ini belinya itu ikutan dari pre-order yang tanggal 5, tanggal berapa ya? Nah ini ada box awal, di box awal itu ada ejector SIM, lalu juga di sini ada case serta kayak kitab-kitab gitu. kayak dompet atau enggak kesan undangan-undangan gitu ya. Nah ini Redmi Note 9 Pro-nya. Wow, ini dia yang ditunggu-tunggu sama semua orang karena Redmi Note 9 Pro itu punya desain kamera yang beda, yang diunggulkan juga daripada pendahulunya. Nanti kita bahas detailnya. Lalu di sini ada USB Type-C dan juga ada adapter charging yang 30W. Kita lihat benarkah 30W. Oke, lanjut aja kita langsung bahas detailnya. Nah jadi tadi kita kan udah lihat apa aja yang ada di box Redmi Note 9 Pro. Nah, sebelum kita membahas lebih dekat dengan detail-detailnya, Redmi Note 9 Pro itu dia dihadirkan dengan mengunggulkan sisi desain. Nah, dilihatkan dari desainnya aja, Redmi Note 9 Pro ini cukup berbeda dengan Redmi Note 8. Nah, terus juga chipset dari Redmi Note 9 Pro itu yang baru itu Snapdragon 720G, serta baterainya yang 5020mAh beserta dengan fast charge 30W dan yang di dalam box itu ada adapter 33W. Nah, terus udah kayak gitu, di kameranya ada peningkatan, itu adalah kamera makronya yang 5MP, yang kalau di dulu-dulu itu cuma 2MP. terus juga di Redmi Note 9 Pro itu punya fitur kayak videografi yang macam edit langsung di kayak Photoshop, yang dinamakan RAW mode, terus ada lagi yang lain-lainnya. Yuk langsung aja kita bahas dengan membuka Redmi Note 9 Pro ini. Nah, ini dia Redmi Note 9 Pro yang udah dibuka plastiknya. Nah, bisa dilihatkan di sini Redmi Note 9 Pro yang warna tropical green itu lebih kayak wow gitu. Tapi ini plastik tetap bahannya, ada two tone, dua warna perpaduan. Terus juga Redmi Note 9 Pro itu katanya ada dual LED flash, cuma ini gue nggak ngerti, gue nunggunya cuma satu aja nih. Apa gimana gue nggak ngerti? Kalau nggak ngerti, komentar di bawah ya. Nah, Redmi Note 9 Pro ini tuh dihadirin buat gamers juga, tapi para fotografer atau videografer juga boleh gitu. Nah, di Redmi Note 9 Pro ini ditenagain sama chipset Snapdragon 720G, yang katanya sih mumpuni untuk main game. Dan juga dia itu nggak ada kayak teknologi liquid cool, kalau nggak salah itu liquid cool, nah yang buat main game serasanya jadi kayak dingin-dingin aja, nggak panas gitu ininya. Sekian video dari gue Zian Fajin, semoga video ini bermanfaat, dan bila ada pertanyaan langsung, bisa banget tanya di kolom komentar. Jangan lupa untuk follow sosial media Nextrend, dan subscribe channel Nextrend. Bye-bye! sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax